Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat, jumpa lagi di channelnya UJMPWD Farm Semoga saja sahabat dalam keadaan baik, sehat dan sejahtera Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang Manfaat pupuk kapur dolomit untuk kesuburan tanah dan tanaman Apalagi di musim hujan sahabat wajib tahu Apa saja manfaat pupuk kapur dolomit Sebelum lanjut ada baiknya sahabat subscribe dulu Dan aktifkan tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi Agar sahabat gak ketinggalan apabila kami mengupload video selanjutnya Bila bermanfaat silahkan like, share, dan komen Penggunaan dolomit terbukti tingkatkan produksi pertanian Kapur dolomit adalah mineral yang mengandung unsur hara kalsium oksida cao Dan juga magnesium oksida MGO Dengan kadar yang cukup tinggi sehingga dapat menetralkan pH tanah Jika tanah kekurangan hara kalsium dan magnesium Maka otomatis tanaman menjadi kurang maksimal dalam berproduksi Pemberian kapur dolomit untuk tanaman sangat membantu produktivitas tanaman tersebut Dan inilah yang diharapkan oleh semua petani Tetapi terkadang banyak diantara mereka yang tidak tahu apa fungsi dari kapur dolomit ini Banyak diantara mereka yang mengetahui kalau kapur dolomit ini hanya untuk menetralkan pH tanah saja Padahal masih banyak lagi kegunaan dari kapur dolomit ini Sebelum memberikan kapur dolomit Lakukan terlebih dahulu pengukuran terhadap keasaman tanah Pengukuran ini bisa dilakukan dengan kertas lakmus Soil tester atau pH tester Namun pH tester adalah alat yang sering digunakan Karena alat ini termasuk alat yang sederhana dan cukup murah harganya Kenaikan derajat keasaman yang dipaksakan secara mendadak dari sangat asam Atau asam kuat menjadi netral membuat tanaman tersiksa Untuk mengatasinya sebaiknya pemberian dolomit secara bertahap Dengan selang waktu 3 minggu dan juga setelah hujan Setiap tanaman memiliki kesenangan atau kesesuaian derajat keasaman yang berbeda-beda Jadi pemberian kapur dolomit dapat diatur dengan menyesuaikan jenis tanaman yang akan ditanam Perlu diketahui jika pemupukan dan pengapuran dilakukan secara bersamaan Maka terjadi reaksi antara kapur dan pupuk Pupuk seperti NPK, ZA, TSP yang bersifat asam karena mengandung belerang akan dinetralkan oleh kapur yang bersifat basah Dampaknya pH tanah tidak naik dan nutrisi tidak tersedia lagi Oleh karena itu pemupukan dan pengapuran harus dilakukan secara terpisah Paling tidak selang 3 minggu atau idealnya 40 hari setelah pengapuran baru dilakukan pemupukan Tujuannya agar kondisi unsur hara tanah kembali pulih Pada prinsipnya semua tanaman membutuhkan unsur hara berupa kalsium dan juga magnesium Jika tanaman kekurangan 2 unsur hara tersebut akan ada dampak buruk yang terjadi Manfaat kapur dolomit yang cukup terkenal untuk tanaman adalah sebagai kupuk Dolomit merupakan jenis batuan kapur yang juga dapat memberi manfaat bagi tanah dan tanaman Ada pun manfaat kupuk dolomit untuk kesuburan tanah dan tanaman adalah sebagai berikut Memberikan nutrisi yang berharga bagi tanaman Membantu mengubah pH tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman Dapat menetralisir kejenuhan zat-zat yang berlebihan Dan bisa meracuni tanah dan tanaman Seperti zat al-aluminium V, zat besi C, U, tembaga Jika berlebihan tentu akan menimbulkan efek buruk bagi tanah dan tanaman Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tanah terhadap zat-zat hara di dalamnya Menjaga ketersediaan unsur hara dalam tanah Mengaktifkan berbagai jenis enzim dalam tanaman Merangsang pembentukan zat lemak, karbohidrat, dan berbagai nutrisi lain Cara aplikasi kapur dolomit berdasarkan keperluan Apabila kapur dolomit digunakan untuk memperbaiki keadaan tanah yang rusak Maka cara aplikasinya adalah Kapur dolomit disebar atau ditabur merata pada permukaan tanah Yang akan diolah atau sebelum ditan Apabila kapur dolomit digunakan sebagai pupuk dasar tanaman Dolomit ditaburkan di dasar lubang tanam Kemudian dicampur merata dengan pupuk dan tanah Setelah itu ditimbun sedikit dan biarkan selama kurang lebih 1-2 minggu Setelah itu baru proses penanaman Pupuk dolomit dicampur dengan ZA dilakukan apabila kebutuhan diperlukan dalam waktu bersamaan Ada pun cara pemberiannya yaitu disebar merata di sejajar baris tanaman Atau di sekeliling batang tanaman Pemakaian kombinasi dolomit dan ZA mampu memasok haram magnesium dan juga sulfat Serta nitrogen pada tanaman dan tidak mengasamkan tanah Apabila kapur dolomit digunakan untuk menetralisirkan tanah masam atau menaikkan pH Pupuk dolomit ditabur secara merata 7-10 hari sebelum diberi pupuk kandang atau pupuk lainnya Demikian penjelasan dari kami Semoga sahabat tidak salah dalam penggunaan kapur dolomit Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh